Intro Zikir dan doa bersama yang berlangsung di gedung PD Convention Center Kabupaten PD bertepatan dengan haul Sirul Muqtadin Aceh ke-15 tahun. Selain memperingati haul ke-15 Sirul Muqtadin, zikir dan doa bersama yang diikuti oleh seluruh jamaah Majelis Taklim di Aceh juga dihadiri dari para ulama Forkopimda. Kegiatan yang didominasi kaum ibu-ibu ini juga diisi dengan tausiah agama oleh Al-Habib Musin bin Hasan Buftaim dari Palembang. Dalam tausiahnya, Habib Musin berpesan menghadapi pemilu mendatang agar memilih calon pemimpin maupun anggota legislatif yang jujur dan mencintai rakyat. Penjabat Bupati PD, Wahyudi Adi Siswanto mengatakan, zikir akbar tersebut merupakan silaturrahmi Majelis Taklim Sirul Muqtadin Aceh. Di sisi lain, zikir dan doa ini juga merupakan bagian dari mendoakan agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar dan tidak ada saling fitnah maupun mencaci dalam persaingan politik. Wahyudi berharap menuju pemilu 2024 mendatang tidak menebarkan isu-isu negatif yang dapat menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa. Jadi kita memang mengharapkan dengan acara berdoa ini kan sesungguhnya prinsip-prinsip silaturrahim. Khususnya yang diprakarsai oleh Majelis Taklim Sirul Muqtadin yang mayoritas ibu-ibu. Dengan silaturrahim ini tentu kita akan mendasari semua situasi dan kondisi menjelang pemilu ke depan. Sehingga nampak damai ke depan. Di pemilu ke depan dengan adanya ikatan silaturrahim dan saling peduli itu tidak ada lagi fitnah-fitnah yang kecenderungan konflik. Jadi dengan silaturrahim seperti ini diharapkan menghindari segala bentuk konflik kepentingan. Doa-doa dari para ibu-ibu ini karena ratusan ribu ibu-ibu berdoa bersama dan bersalawat bersama. Dari PD, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.